Ratusan lobster indukan ini dilepas segarkan di Pantai Bahoy, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat Pagi. Lobster-lobster ini berasal dari Kabupaten Ternate dan Tobelo yang disita oleh petugas Balai Karantina Ikan, pengendali mutu kelas 2 Manado di Bandara Internasional Samratulangi saat hendak diselundupkan. Ratusan lobster sitaan ini terdiri dari tiga jenis, yaitu lobster mutiara, lobster bambu, dan lobster pasir. Jika dijual, lobster ini bernilai 700 ribu per kilogram. Rata-rata indukan, jadi yang bertelur itu pasti indukan. Kemudian yang undersize atau di bawah 200 gram itu dia masih kadang 120 gram, 180 gram. Siap menjadi induk ya, sehingga nanti pada saat dia bertelur dia akan menghasilkan jutaan, ribuan sampai dengan ratusan ribu bendi lobster. Penyelundupan lobster ini juga menjadi perhatian lembaga swadaya masyarakat dari Australia, Inggris, dan Perancis. Pengawasan diperlukan agar dapat menjaga seluruh hayati laut. Supaya hasil jenis-jenis ikan dan binatang lauk bisa kembali, dan hasil masyarakat baik dari tangkapan hasil lauk maupun dari ekowisata bisa menambah dan masyarakat bisa mengurangi kemiskinan dan bisa jadi tambah sejahtera di sini. Selain di Pantai Bahoy, pelepas liaran indukan lobster juga dilakukan di Pantai Malalayang, Pantai Bunaken, Pulau Lihaga, dan Pulau Lembe. Anita Tambayong melaporkan untuk NET.